Surat Al-Muluk Surat Al-Muluk ini memiliki keistimewaan Di dalam hadith yang kita baca Disebutkan apa keistimewaannya Hiyal maniatu min azabil qabri Dapat menghalangi Mencegah Orang yang membacanya daripada azab kubur Orang yang membaca surat tabarok Surat tabarok ini menjadi tameng Menjadi benteng Menjadi penghalang dia daripada siksa kubur Tapi bukan hanya itu Dalam riwayat yang lain disebutkan Disebutkan disitu Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban Walhakim Dari hadithnya Abi Hurairah Minal Quran Minal Quran Suratun salasuna ayah Ada di dalam Al-Gur'an Surat yang jumlah ayatnya 30 Ada di dalam Al-Gur'an Yang jumlah ayatnya itu 30 dari satu surat Yang mana syafaat Surat yang berjumlah 30 ayat dari Al-Gur'an ini Akan menjadi penolong Bagi siapa Bagi seseorang Yang membacanya Sehingga ia mendapatkan ampunan dari Allah Atau sehingga ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah dijelaskan disitu Surat apa Yang jumlah ayatnya itu 30 dari Al-Gur'an Yaitu Tabarakalladhi biyadihil Boluk Dalam riwayat yang lain Disebutkan Akhrajan Nasai Min hadith Ibn Mas'ud Imam Nasai Mengeluarkan hadith ini Dari Jalan riwayat Imam Ibn Mas'ud Man gara'alladhi tabarakalladhi biyadihil Mulku Kulla laylatin Mana ahullah biha min azabil qabr Barang siapa Yang membaca Alladhi tabarakalladhi biyadihil Mulku Kulla laylatin Setiap malam Di barang siapa Yang membaca surat tabarak Setiap malam Mana ahullah Allah menjaganya Allah menghalanginya Biha Karena Surat tabarak Dari apa Dihalangi dia Dicegah oleh Allah Karena surat tabarak Azab ul-gabr Dari azab Kubur Dari siksa kubur Pakai nabi sallallahu alaihi wa sallam Itu menganjurkan kita Untuk selalu membaca surat tabarak Ini setiap hari Setiap hari Sehingga Al-Hayyib Muhammad bin Abdullah al-Haddar Mertua Dari Al-Hayyib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Juga mertua Dari Al-Hayyib Zain bin Ibrahim bin Sumit Beliau berkata Orang yang gak baca Surat tabarak Setiap hari Berarti dia adalah orang yang gila Kenapa dikatakan gila Yang gak waras Ini bisa menghalangi dia Mencegah dia Daripada adab kubur Siksa kubur Kok dia gak mau meninggalkan Berarti orang gila Siapa orang yang mau diadab Siapa orang yang mau disiksa Gak ada Lah ada yang bisa menghalangi siksaan Ada yang bisa menghindarkan dari siksaan Tapi dia gak ambil Dia gak pakai Ibarat orang Di medan perang Ada tameng Tapi dia gak mau bawa Dikatakan orang waras Apa orang Sempurna ini Perang gak bawa apa-apa Padahal dia punya tameng Supaya menghalangi dia Dari senjata Tapi gak dibawa Gendeng berarti Sama dengan orang Yang bisa terhindar Daripada adab kubur Terhalangi dari siksa kubur Tapi dia gak melakukannya Lah apa Surat tabarak Pendek Hanya 30 Ayat Hanya 30 Ayat Surat tabarak Hanya dianjurkan Untuk dibaca Setiap Sehingga beberapa Sohabat Seperti Sohabat Jabir Beliau Mengatakan Tidak tidur Kecuali setelah Membaca Alif Lamim Tanzil Atau surat As-Sajjidah Dan juga Surat tabarak Surat tabarak Jadi Alif Lamim Tanzil Atau surat Sajjidah Dengan tabarak Ini tidak tidur Kecuali dua Surat ini Dibaca Bahkan Imam Tawus Berkata An-Naman Qara'a Alif Lamim Tanzil Wat-Tabarak Filai Latin Barang siapa Membaca Dua surat Yaitu Alif Lamim Tanzil Atau Alif Lamim As-Sajjidah Dan surat Tabarak Setiap malam Faka'annama Qaro'ahuma Fi Lailatul Qadar Seakan-akan Ia membaca Kedua surat ini Di malam Lailatul Qadar Nah kalau orang Membaca itu Di malam Lailatul Qadar Dia berarti Mendapatkan apa Ibadah Khairun Lebih baik Min Alfi Syahr Nah ini Tidak nunggu Ramadan Setiap hari Kalau kita membaca Dua surat ini Setiap malamnya Maka kita Seperti beribadah Di malam Lailatul Qadar Yang pahalanya itu Khairun Lebih baik Dari seribu Bulan Sehingga Imam Tawus Berkata Aku tidak pernah Meninggalkan Dua surat ini Atau Rasulullah Tidak pernah meninggalkan Dua surat ini Baik Di saat Pembergian Atau Saat berada Di dalam Kota Nah karena itu Jangan tinggalkan Jadi Al-Quran Secara keseluruhan Memiliki Keistimewaan Yang tidak bisa Kita nilai Dengan apapun Tidak bisa kita Gantikan dengan apapun Karena itu Pegangi selalu Al-Quran Dan surat-surat tertentu Memiliki Keistimewaan Yang tidak ada Pada surat-surat Yang Yang lain Sebagaimana Zikir Wirit Masing-masing Memiliki Keistimewaan Yang tidak Sama Karena itu Mudah-mudahan Al-Quran Menjadi Imam kita Al-Quran Menjadi Panutan kita Al-Quran Menjadi Penuntun kita Untuk Mendapatkan Hidayah Petunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Menyeramatkan Kita Keluarga Kita Tetangga Kita Teman Kita Saudara Kita Dan umat Islam Yang lainnya Dari fitnah Fitnah Yang menjauhkan Mereka Dari Ridhanya Allah Dari Cintanya Allah Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Menahungi Umat Islam Dengan Baraka Al-Quran Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan Nur Cahaya Al-Quran Yang bisa Menyelamatkan Kita semua Dari fitnah Akhir zaman Amin Allahumma Amin Assalamuala Muhammad Nabi Al-Umi Al-Salam Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin